Terima kasih. 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 Baju-baju. Tadi saya bilang sih kalau baju kan udah disiapin di sana. Kalau misalnya baju-baju kaos ya tinggal bisa dibeli. Gampang sih. Nanti kondisi anak-anak juga gak sih ke amat? Apa itu mungkin? Ya mungkin nanti dikasih waktu untuk video call lah ya. Sama anak-anak. Tapi saya kan belum masuk nih ke dalam nih. Jadi saya gak tau juga. Tapi sampai sejauh ini mungkin sering gak sih amat? Mungkin kalau dikasih waktu untuk video call sama anak-anak. Nah itu sih yang harus saya tanyakan lagi lah sama bapak-bapak yang di atas. Ingkukin ngerama. Apa? Ingkukin ngerama. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Dari yang pertama. Terus ini yang ketiga nih. Menjemput perpekan. Ini kan menjemput perpekan rancananya. Itu apakah memang itu dari wasiat bapak sendiri untuk mengusir amarat sendiri? Pastilah. Kalau dari bapak kan memang kita harus sama-sama. Kadang-kadang kita udah ada bapak lagi. Kita harus bareng-bareng semua gitu. Kita berdiga harus tetap menjaga purkulan gitu. Dan tanpa disuruh bapak pun ya kita akan ngelakukan hal itu gitu. Kalau tidak ada tiga kali jenguk ya. Biasanya apa sih yang dituratin sama Ammar? Ya pasti tentang anak-anak ya terutama ya. Kalau Bang Ammar sekarang mungkin udah gak selalu peduli sama di Indonesia sendiri. Dia lebih ke anak-anak. Tidak ada yang tanya keadaan kemala. Tanya ada yang tanya kabar air gimana. Saya yang disuruh dapet terus kecenere. Untuk kemenin air. Kemenin amalah gitu kan. Jadi ya itu sih Bang Ammar kalau misalkan selalu ketemu saya. Ngomongin anak-anak ya. Bang artinya Kak Evil masih tetap membuka. Kamu komunikasi ini. Oke kalau untuk rehab. Itu ke... Apa namanya ke pengacaranya Bang. Kita kan belum tahu nih keputusannya gimana. Sidang aja kok. Apa sidang kan juga belum. Jadi ya mungkin kita mengunggung dari pengacaranya aja. Terus kalau tadi ya tentulah Kak Evil pasti menerima kita dengan baik. Karena kan saya Kak Evil tuh gak ada masalah. Kita masih cet-cetan. Terus kita masih ketemu juga. Saya sama Kak Evil. Keluarga saya gak ada masalah apa-apa. Yang apa... Masalah Bang Ammar sama Kak Evil itu tidak mengurangi sedikitpun hubungan kita sama keluarganya Kak Evil. Itu. Bang ada kemadan? Ada curhatan? Mungkin awal itu pulang nih mau keputusan bang? Ya mudah-mudahan lah keputusan apa ini. Ter aja. Oh ter aja. Ya mudah-mudahan itu yang terbaik. Ya kan. Kalau disini saya sebagai Anik sih menjukung aja, men-support. Apapun keputusannya. Kalau memang yang sudah keluar ya itu yang terbaik. Gak siap jadi gede loh. Sampai Bang Ammar? Gawat. Tanyakan sama dia lah. Kalau saya mah yang terbaik aja lah pokoknya. Kok kalau ketemu Ibel, terkacat Ibel juga gak komunikasi? Ada komunikasi aman dengan siapa? Saya bener-bener ini orang-orang gitu. Gitu kan. Narat terlalu sensitif gitu menurut saya. Jadi, pasti lah saya cuma ngasih tau kabar Bang Ammar seperti ini. Gitu. Amal-amal sendiri suka nanyain papasnya gak sih? Nyari. Karena saya gak pernah disana mbak. Saya jarang kesana juga. Jadi, saya gak tau. Cuman pasti kalau seorang anak nanya ayahnya terus. Bimamah. Cuman, ketetan kaya Bel yang tau. Kaya Bel yang ngerti gimana caranya ngadepin air ketika nanya teman-mak. Tiap video call sama anak-anak, Bang Ammarnya nangis gak sih? Kapan ya? Belum tau. Belum 4. Oh, gak tau. Karena saya baru tidak kali kesini ya mbak. Jadi, memang belum tau update-nya gimana Bang Ammar udah video call atau belum. Sama Amal, sama air. Cuman, itu bisa saya tanya. Gitu ya? Oke. Oke. Oke deh, boleh. Masuk aja dulu, melihat dari Amar Jodi yang berada di perjuangan hidupnya yang diubat cerai Amar. Di bel, terus di penjara, terus di tinggal pergi, apa-apa. Ya, melihat sebagai seorang adil perjuangan hidup Amar seperti apa sebagai seorang adil? Ya, ini jalan hidup atau skenario yang ada di hidupnya Bang Amar lah. Ya, mudah-mudahan dengan adanya musibah-musibah ini, mudah-mudahan menjadikan Bang Amar personal yang lebih baik lagi. Jadi, menjadikan Bang Amar orang-orang yang betul pada rakan kesalahan-kesalahannya, menjadikan Bang Amar orang yang betul-betul, apa ya. Ya, ini lah, betul-betul jadi orang baik lah, sebetulnya. Dia orang baik, cuman kehalang sama kenakalan-kenakalan dia, suka pakai-pakai benda-benda terhalang itu. Jadi, menurut saya, kemudahan dengan adanya musibah seperti ini, Bang Amar bisa lebih baik lagi. Oke. Ya, masuk dulu deh Bang. Terima kasih Bang Adi.